Cluster, mohon maaf. Kemudian juga kepada tim di UNULA VPL, ada Prof. Arisanda Mahmud, kemudian juga ada Dr. Andi Ilhab. Terima kasih kehadirannya. Juga kepada Dr. Hermina Submanintia, spesialis radiologi konsultan, lokel dekan 1, Dr. Andi Ilhab. Dan moderator kita hari ini, Dr. Ferdi Kurniawan Cayami, MSJPSB. Terima kasih juga kepada para peserta. Kita mulai acara VPL hari ini. Untuk pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Prof. Dr. Dwi Pujo Narko, MK Spesialis Saraf Konsultan, Pak Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP. Mohon berkenan Prof. Onang untuk memberikan kata pembintar. Dan selanjutnya, mungkin dari Dr. Yudi Mujia, atau Dr. Andi Ilhab, dan Jika Omri Pengantar. Prof. Onang, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Namik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Dr. Yudi Mahindradata, MSC, PhD, FRSPH, Koordinator P2P, Health Science Cluster. Kemudian Prof. Dr. Dr. Isanda Mahmud, Mkes. Kemudian Dr. Andi Ilham dari MRPTNI. Dan narasumber kita, pembicara kita, Dr. Bramas Tanugraha. Ibu WD1, sekenap dosen dan mahasiswa S2, S3, serta seluruh hadirin yang hadir di meeting room ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunianya yang diberikan kepada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat balafiat secara online dalam virtual public lecture dengan judul Advanced Cell Culture in Pharmaceutical Industry Research. yang merupakan kerjasama MRPTNI dan Diaspora Indonesia. Hadirin sekalian, dalam rangka mewujudkan visi sebagai fakultas riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan, FK Undip memang mempunyai misi untuk menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang berkualitas, tentu saja agar dapat dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional, bereputasi atau menghasilkan hak kekayaan intelektual. Untuk mendapatkan penelitian yang berkualitas, maka perlu dilakukan pengembangan kapasitas di lingkungan siwitas akademika fakultas kedokteran. Salah satu apa yang dapat dilakukan diantaranya adalah acara ini, kita menyelenggarakan kuliah tamu, Advanced Cell Culture in Pharmaceutical Industry Research, dan acara ini merupakan virtual public lecture program P2P dari dosen tamu yang merupakan kerja bersama MRPT dan Diaspora. Dengan acara ini, maka bukan saja mahasiswa, tetapi juga diharapkan staf pengajar, para dosen, dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuannya, semakin meningkat, terutama di bidang kultur sel ini, melalui kerjasama protokaran informasi dengan program-program ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih pada narasumber, Dr. Bramra Sjanugreha, Associate Principal Scientist In Vitro Imaging Specialist at Cardiofaskuler Renal Metabolism Departemen AstraZeneca Sweden. Tentu saja yang telah sepenuh hati akan membagikan pengalamannya. Juga terima kasih kepada Panitia, serta tim IT yang telah bekerja keras mempersiapkan jalannya acara virtual public lecture ini. Dan akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kuliah tamu untuk Advanced Cell Culture in Pharmaceutical Industry Research. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kiranya demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Onang kata sambutannya mengantar kemulai acara ini. Berikutnya kami persilahkan pada Dr. Andi Ilham, penyiri MRPTNI, sepatah dua patah kata dok. Bersilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Bapak Prof. Dwi Pojanarko. Yang saya hormati Bapak Dr. Yodi, Mahintadata, Prof. Prisanda Mahmud. Ini adalah partner kami setiap bulan menyelenggarakan VPL berkeliling di seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di bawah Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia, Prof. Dr. Jamal Wiwaho, yang juga Rektor Universitas 11 Maret. Tentu juga dari Prof. Yos, dari Rektor Undip, juga mengucapkan salam untuk kita semua dan menyampaikan selamat mengikuti suatu sesion yang saya kira sangat penting sekali bagi kita, ilmuwan kesehatan di Indonesia. Karena apa yang akan disampaikan nanti oleh Pak Bramasta Nugraha ini adalah suatu hal yang masih langkah saya kira, masih sedikit peminatnya dan topik ini sangat advance untuk kita di Indonesia. Semoga topik-topik semacam ini sering kita bisa munculkan untuk men-trigger teman-teman kita, para peneliti di Indonesia, di Perguruan Tinggi Negeri, agar supaya penelitian-penelitian advance di bidang ini juga bisa kita semarakkan di dunia penelitian di Indonesia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mungkin saat ini, kalau di Indonesia, saatnya kita memasuki fase ujian-ujian semester ini. Jadi, mungkin Bapak-Ibu dosen-dosen kita ini, saya beberapa kontak itu, ya memang lagi sedang melaksanakan ujian ini. Jadi, sehingga mungkin sulit sekali waktunya untuk kita ikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan beberapa hari ini. Beberapa undangan dari Kemendikbud juga banyak diwakili-diwakili, para rektor itu diwakili. Jadi, mungkin memang pada saat ini kita mau beralih ke akhir semester. Sehingga kegiatan kita di Perguruan Tinggi sangat padat. Namun demikian, saya mengharapkan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Bramastanugraha, ini merupakan hal yang berharga, bisa semangati kita untuk juga lebih berkipra di bidang sila kultur ini, yang memang merupakan suatu topik yang penting sekali untuk kemajuan penelitian di Indonesia. Jadi, saya tidak akan memperpanjang. Kita, tentu teman-teman, Bapak-Ibu sekalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan dari Pak Bramastanugraha. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada terutama Undip, selaku host pelaksana kegiatan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut, Prof Dwi, supaya kita terus mengembangkan VPL, bahkan ke depannya mungkin bukan cuma VPL lagi, tapi sudah kita bisa merancang satu kerjasama real ya, terutama dengan topi-topi yang sulit sekali di Indonesia dikembangkan. Kita bersyukur kalau ada uluran tangan dari Bapak-Ibu diaspora kita di luar negeri, seperti Pak Bramastanugraha, ini mungkin bisa membantu teman-teman yang memang memiliki berbagai macam keterbatasan. Saya kira itu saja sambutan dari kami, Majelis Rektor Pergunungan Tinggi Negeri Indonesia terus mensupport kegiatan penelitian di berbagai bidang untuk pengembangan kualitas penelitian di Pergunungan Tinggi kita di Indonesia. Saya kira demikian, Bu Nani, Wabillahir survives, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih successfully, dokter Andi Ilham Mahmud. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan untuk takeover moderator silakan Dr. Ferdi Kurnia Masayami untuk takeover acara dan selanjutnya silakan pembicara terima kasih terima kasih Dr. Ferdi terima kasih Dr. Nani kita hari ini akan menghadapi topik yang cukup menarik apalagi dalam bidang kesehatan dimana salah satunya kita akan selalu melihat obat-obatan sebagai bagian dari pengobatan selama kita taunya obat yang sudah sampai di depan pasien yang bisa kita berikan prosesnya itu panjang salah satunya yang akan dibahas ini dari Pak Bramastia ini adalah tahap awal dimana early drug discovery apa saja yang bisa kita lakukan dari mulai yang metode-metode sederhana dan salah satu yang akan dijelaskan oleh Pak Bramastia Nugraha ini adalah advance dimana tujuannya adalah supaya obat-obatan yang kita yang disiptakan dari awal itu memiliki persentase yang lebih banyak atau lebih baik dan sesuai dengan pasien dengan penyakit-penyakit pasien yang akan kita berikan nah siapakah beliau ini sehingga Kok memberikan topik ini nah kalau kita lihat dari CV-nya beliau sudah memperoleh gelarnya di Bachelor of Engineering pada Material Science pada tahun 2007 dan kemudian melanjutkan dengan PhD di Bio Engineering tahun 2012 di NTU dan kemudian di NUS untuk S3-nya dan beliau menempuh perjalanan panjang sebagai postdoctoral di di Zurich kemudian juga di Swiss di Amerika kemudian juga di Rhodes dan terakhir sekarang beliau adalah project leader dan spesialis di AstraZeneca mungkin kita semua tahu AstraZeneca sekarang terkenal karena vaksinnya tapi ternyata ada banyak obat-obat lain yang dimana prosesnya dipanjang nah salah satunya di bidang di kardiovaskuler renal dan metabolic disease nah disini beliau akan menyampaikan mengenai advance dari in vitro imaging yang khususnya dimana itu tahap awal sebelum obat-obat itu masuk ke dalam fase klinis untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Bramasa Nugraha PhD dan beliau akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia aslinya juga masih cinta Indonesia mungkin dengan bahasanya juga jika nanti ada pertanyaan silahkan bisa dicantumkan di chat bisa saya rangkum dan di akhir dari pembicara nanti kita akan berdiskusi juga seandainya masih ada waktu silahkan kepada Bapak Bramasa Nugraha waktunya 45 menit powerpointnya belum bisa di-share ini mungkin perlu dari host bisa baru saja menjadi co-host di-co-host kan oh sebentar ya mungkin dari co-hostnya sudah di-co-host kan terakhir ini oke sebentar sudah bisa dilihat sudah selamat sore selamat siang Prof Bapak dan Ibu Dokter juga Bapak Dekan terima kasih sebelumnya atas kehadirannya dan juga kesempatannya untuk saya memberikan virtual public lecture ini mungkin sebelumnya saya minta maaf karena untuk bodi dari presentasi ini karena menurut saya lebih mudah untuk saya menjelaskan jadi saya akan menetikberakan ke bahasa Inggris tapi mungkin nanti kita akan diskusi Q&A-nya dalam bahasa Indonesia karena akan lebih mudah untuk saya menjelaskan dari semacam fundamentalnya untuk presentasi saya kali ini sebenarnya ini riset saya yang dulu saya kerjakan di di Singapura kemudian di Swiss dan untuk di Sweden sendiri karena saya baru mulai awal tahun ini jadi belum banyak riset yang akan dipresentasikan tapi akan saya akan jelaskan juga apa sih fungsi saya di AstraZeneca ini dan juga ada beberapa program semacam graduate program atau postdoc program yang akan saya nanti juga presentasikan di akhir dari presentasi saya hari ini ini alamat email saya untuk korespondensi mungkin ada pertanyaan yang mungkin tidak tercover di presentasi ini silahkan bisa mengirimkan ke email tersebut dan mungkin sebagai pendahuluan apa sih sebenarnya AstraZeneca itu kami sebenarnya dari global company dan juga ada banyak sites di dunia ini dimana sebenarnya untuk R&D itu kami fokusnya di Gothenburg di Sweden juga di Guithersburg di Washington DC dekat Washington DC dan juga di Cambridge di UK dan dimana Gothenburg itu sendiri Gothenburg itu sebenarnya bukan kota besar hanya setengah juta penduduk dan Gothenburg itu sendiri diapit di tiga kota besar Oslo Stockholm dan Copenhagen makanya semacam cukup strategis posisinya dan karena dan mungkin alasannya Gothenburg ini sebagai sites juga karena di UK sendiri fokusnya itu sangat sedikit berbeda dari di Cambridge maksudnya sangat berbeda di Gothenburg ini sendiri tapi untuk di Gothenburg ini kami fokus research salah satunya di kardiofaskular renal dan metabolism yang bisa dibilang sangat berkaitan dengan presentasi saya hari ini jadi untuk presentasi hari ini saya akan menunjukkan apa kultur sel yang lebih advance sekarang yang kita bekerja di industri farmaseutis percuma di 3D 3D sel-kultur word and some of some examples that I'm going to touch today are basically the beginning from the physiological kind of liver functions that I developed before in Singapore and then the kidney fibrosis model physiologically developed at Roche and also at Etihad Zurich in Basel and then the last one maybe it's more related to most of the studies now at AstraZeneca is I was actually developing also cardiac kind of organoids that are beating that are actually very useful to do to do drug screening and a little bit of my work at the University of Zurich before I left Switzerland that are actually still ongoing for now is the gut pathogen disease modeling for toxoplasma disease if we look at back in 2007 when I actually just started my PhD in Singapore at the National University of Singapore if we look at the comparison between 2D and 3D actually the cells are totally in different dimension for example both epithelial and mesenchymal cells when they were on just 2D cell culture plus they're actually just flat they don't like it so much because the cell culture it's rather very stiff most of the cases and one side cells are actually facing the medium and the other side is facing the this kind of stiff surface which are basically very non-physiological but when we culture this these two type of cells in for example in 3D hydrogel they behave totally different for example in epithelial cells they could form this kind of balls with hollow structures like luminous structures or for example mesenchymal cells in example is most of the benign or malignant cancer cell line they can even kind of transfer and migrate freely in these three dimensions which are not represented in the 2D cell culture models so throughout my work in the kind of 3D cell culture or cell biology for the past 14 years I work on different kind of models involving different kind of major organs in human also in animals that are actually my latest work that are being transitioned from just 2D cell culture plus into into the 3D spirit or 3D balls and into a more complex organoids for different kind of purpose like disease modeling drug testing infectious disease and also for clinical therapy and pathogen studies so looking at just in 2015 when there was this kind of review papers in nature review drug discovery in the reason why in most of the pharmaceutical industry we encounter a lot of problems in the clinical phase trials of drugs is because there's totally different readouts of drug efficacy or kemanjuran obatnya dan juga safety drug safety because when we transition from 3D cell culture into animal models or even to human pre-clinical trials we have a lot of kind of irrelevant readouts because of the readings because maybe the cell culture are not representative enough and the most important is only 13.8% of these tested drugs demonstrating ultimate clinical success and one of the point is because we realized that in most of the industry even in most of the pharmaceutical industry I have to say we are still working on 2D cell monolayer models which sometimes the cells don't like it and as I explained before the physiological readout might be different when we compare to for example tissue explans or even to human and that's the reason 3D cell culture is trying to bridge these two types of poles that we try to incorporate more complex model or even more one more than one cell type to be cultured if we look at the cells the cells are also like human they are not antisocial they like to be surrounded by neighboring cells or even ECM and also seer flow or even presentation of other cellular niche which we have to incorporate in order that we have the right response or more physiological kind of response in comparison to the 2D cell culture model and when I was in Switzerland we actually also pushed more in the 3D cell culture because we would like to reduce the animal experimentation because the 3R principle was actually pretty strongly uphold because we try to replace animal models by having more representative of in vitro culture or even if we cannot replace them we can reduce and then refine maybe focusing more in the high or large animal models than using mouse or rat models and in 2015 actually now we are already talking more in the organoids rather than 3D cell culture because organoids are basically stem cell derived cells organ-like that can be kind of representative of many different organs even brains, kidney, liver, even now there's a lot of research on the ophthalmology and then small intestine and even gut, stomach and all these purposes are basically are very kind of more relevant to use this kind of organoids model because they have more complexity in the cell culture model of course in the pharmaceutical industry we try to always make a balance what kind of 3D cell culture we have to adopt in the cell culture kind of in vitro model because we don't want to be over sophisticated we want to have something more simplified easy read out but then it's much more physiological for different kind of purposes so when we took when we took an image from liver liver is a very complex organ with all these hexagonal shape of bile and also the architecture of hepatocyte in this kind of models that the hepatocyte are primary cells normally being studied in the cell culture lab and they have to be maintained in such a way they are not dying because they are de-differentiated so my very kind of preliminary work as a young scientist in Singapore in 2010 was actually try to kind of venture from material science into 3D cell culture model of using scaffold to culture different kind of hepatocyte for example primary red hepatocyte to confirm that the cells are happy in this kind of 3D kind of fashion that they are not like in the monolayer that they are stretched but they are happy as a ball they are also more stable over long time period of time and they are not also the same like just modified membrane here that the cells are not able to be kind of to collide with adjacent balls so that we can have more kind of strict controls of a drug diffusion and I also characterize this kind of formations of this paroids which are actually just only about 7 hours to form this kind of ball and very interestingly they have these excretory functions which we can actually image with live imaging that the cells are able to excrete the fluorescent diacetate in the biocannoluclei like regions that are very similar actually with the red liver with a lot of differentiation markers so of course when we collaborated with our scientist partner in Johnson & Johnson's we actually observed that in the primary hepatocyte model they are able to have so much more in disability of the drugs in comparison to the collagen sandwich model which are especially true for CYP1A2 induction and CYP2B2 which are the major cases for a primary red hepatocyte cytokine P450 enzyme and moving from the primary red hepatocyte we also were interested to culture human primary hepatocyte which are very expensive cells they are also golden standard to study hepatitis C virus infection in vitro so when we culture the cells in different kind of platform we realized that in the spirit model there are so much more mature in terms of differentiation markers like the basolateral and also apical domain in this case and when we kind of compare the primary human hepatocyte with just a cell line that was actually in 2014 being studied in most of the labs we can confirm that the primary hepatocytes are more or less maintained for the 14 days of culture in comparison to the fresh culture and they have the ability to be infected with these pseudoparticles of human hepatitis C virus so that the hepatocyte actually can be infected in these 3D cell culture models plus they can be also abrogated with just by inhibiting with antibodies in the dose response manner and interestingly when we move on to the real virus with the HCV clone we can actually have the infections and then they can be also growing like this hepatocyte spirit over time so that the virus actually is happy to infect this hepatocyte model and when I moved to Ross in Basel as a postdoc I got the task moving from hepatocyte they have a very complex system of and also interest in developing artificial kidney kind of compartment in the lab which we call nephron because in the nephrotoxin kind of studies we realized that when someone has consumed for example drugs that have nephrotoxicity they have the damage in the for example in the cortex component of the nephron and we try to understand the damage is actually leading to fibrosis in which there is a damage of proximal tubular unit in which it cause the additions of the myofroboblasts in this case is this kind of cells and then also kind of depositing most of the matrix for example ECM metrics like collagen for example and we until during that time we were not sure if the 3D cell culture model actually can replicate this kind of model in vitro so that we can study fibrosis and how we actually stop the fibrosis from injuring tubular epithelial cells and kind of transforming quiescent fibroblasts into myofroboblasts and then stopping hopefully the ECM deposition so during that time I was envisioning in about 2012 to culture HKC8 is a cell line that was primarily used for kidney studies this is still a cell line not a primary cell interestingly when they were cultured in this kind of hydrogel they would they could actually form this kind of a ball but interesting interestingly the balls have this kind of hollow structures with a very distinct parameter kind of tight cell cell regions and then I have a bilayer system in which the top layer are actually the fibroblasts kidney fibroblasts in which they are able to freely migrate so having these two bilayer steps my interest was to use we have also because one of my expertise is in the microscopy so we have in the lab two photon microscopy in which we can detect this kind of thick structures with the for the life imaging especially that the laser actually are two photon in which the two photon laser actually can penetrate much deeper with less photo toxicity of this kind of thick cell culture object and very interestingly that about 12 days after seeding this HKC8 form this kind of ball and then we also characterize different kind of markers and also dice that are in different molecular weight in which they can actually screen different size in which in the larger size the dice actually cannot penetrate the core structures of this assist because they are so tight and they have a very kind of they are not able to be penetrated in this kind of passive movement and inside this HKC8 cyst they also have for example microfili which are like in the differentiated of part of the nephron kind of compartment and then moving to the injury kind of process one of the studied a very simple studies is that we pre injured the cells in the bottom layer so they're kind of injured kidney proximal tubular cells and then I also created different kind of clones of these cells and with Zeiss lights light sheet Z1 actually we can have the capability to image that the cells are having the e-hydrogen GFP which is like a very cell cell addition markers that they are polarized and they have the capability to be expressing also different kind of cell state cycle state in the indices because the cell cycle state is related also to the fibrotic kind of events when we endure when we have the injured kind of fibrotic component of the tissues so moving from this one sorry 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 the slides ok 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 yeah so from this kind of clone reporters we also have the ability to do a segmentation of different kind of kidney HKCHC with respect to additions of different kinds of compounds in different times so basically we demonstrated that the 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 kidney kind of in vitro culture 3D cell culture can respond to different kind of drugs that stops the or make it into like the cell cell or even reduction of the cell-cell adhesion. So from this one, we demonstrated as well that when we have the pre-injured bottom layer of the kidney HKCHs and then we put the kidney fibroblast on the top layer, they can be actually converted from the quiescent into myofibroblast and then we can also abrogate the progression having the administration of the perfenidin. And from these studies, I continue the work with the clinicians in Barcelona, in Spain that we are pretty happy that our work was finally published just yesterday because from this HKCH model, the clinicians, they have already the target which is called ADAM17 which is known as pathological markers for diabetes, for example. And the idea was, can we use the model, the HKCH model having the ADAM17 deleted by genomic editing and we prove it, we have already proven the work in vivo using animal models that by having the knockout model by deleting ADAM17 by genomic editing, we can actually protect the kidney from getting fibrosis in the diabetic microenvironment. And then we actually use the same concept in the 3D cell culture model by having HKCHs but deleted ADAM17 and then induce high glucose. We can actually protect the kidney from fibrosis. This is actually a very interesting concept because in the end, the 3D cell culture model actually can use as a validation tool of the clinical findings and also in vivo findings that we can even explore more than one type of targets of different kinds of biomarkers. So my last presentation actually was mainly done in Zurich at the University of Zurich also with clinicians, with cardiac surgeons. Professor Emmert, he's still my mentor because we work a lot with different kinds of 3D cell culture concept. He was very interested to apply this 3D cell culture microtissues of different kinds of cells, for example, IPS-derived or even adipose-derived mesenchymal cells. And then also with having this 3D microtissue, he actually has experience by injecting this in the large animal models because in the lab, he was able to use the Noga mapping guided in which he is able to map what is the most damaged left ventricular regions in the heart that after myocardial infarction kind of events. But of course, my work in 2018 was more in the in vitro model because I'm a very in vitro kind of cell biologist. Can I use the same concept to model in vitro disease? For example, having the stem cell IPS kind of derived cells are already established by Professor Yamanaka from 2012. So I work with different kinds of IPS from healthy patients and from my hypertrophic cardiomyopathy patients and derive them into the cardiomyocyte lineage by having the small molecules differentiation protocol after 15 days. This is actually the work from my previous master's student, Michele, who is now at Utrecht Medical University doing his PhD. And we try to understand if let's say just the IPS derived into cardiomyocyte, can they actually have the capability of having these arrhythmia models? And of course they do. But then we extended our work in after having this confirmation, we extended our work in more detailed analysis of the cell culture model, just a monolayer. Indeed, that this is the hypertrophic cardiomyopathy cardiomyocyte derived from IPS patients having HCM. They already have the very disarray sarcomenic structures and also abrogated kind of, and also the cells are more or less enlarged compared to the healthy patient. And we envision that, can we actually mix this cell with other non-myocyte cells? Because in heart, actually we don't only have cardiomyocyte, we have also cardiac endothelial cells and cardiac fibroblasts. And indeed, when we perform triculture models in the disease and then in the healthy patients in comparison to the golden standard, which is encardial cells, we found that the cells in the triculture organoids, they have a very different kind of morphology. They are enlarged and also they are also not so kind of clear in terms of the sarcomenic and also the populations of the cardiomyocyte inside the organoid structures. And because my expertise is imaging techniques, so we always try to relate to the, for example, live imaging. In this case, I was actually using calcium imaging with white field microscope from Zeiss. And then we plot this using MATLAB signal bits per minute in comparison to the controls, healthy, and also the golden standard. The HCM cardiac organoids, they have a very strong kind of dysfunctions of the calcium signal, which we confirm again, having the, from a different kind of cardiac organoids in the same well. And so my last part of the cardiac studies was actually still in revision right now. Hopefully it will be out soon. Actually, the idea was having, because in the lab and also here at AstraZeneca, we have a lot of robots in the lab. In this case, it's a Biomax NXP robot in which when we culture IPS, normally IPS, we culture it, the cells in six well plate and they're very manual kind of operations. And I intention to actually have all this to be automated in the 384 well plate format, also with the same protocol, differentiation protocol, and changing medium. We found that even just from nine days until about 15 days after our differentiation, we were able to have this beating kind of balls because of the differentiation. And also very interestingly with having this robot assisted seeding, we don't really need to use any more protein coating that we have to use this in the two D cell culture, six well plate during the differentiation. And we also observe very minimum cell delamination because cardiomycite, when I have seen, when I have already shown you before in the previous slides, they have very contractile cells in the two D cell culture format during the differentiation before triculture organoid formation. They're very easy to detach from the well because they are very strongly kind of contractile cells. So having this robotics format, we actually could minimize this cell delamination because of the round bottom configuration of the well plate bottom. And moving from this work, maybe this is the very last work that I have done in Zurich before I moved to Sweden. This was actually a very interesting work because I used to work with different kind of mainly human models. But when I got the challenge from my previous lab in Zurich, they have some interest to develop host kind of in vitro model of toxoplasma gondii because toxoplasma is a very specific pathogen that only infects a cat's small intestine. And having this 3D cell culture models, moving from the one that I have already worked in the lab with primary mouse small intestine and moving to the cats, actually it's very tricky to culture cat small intestine in the lab because cat has even so much more complexity compared to human in terms of growth factors and cellular niche. And moving from these kind of studies in the lab, now we were able to create this kind of bubbles like a very huge bubble of cat small intestine organoids that now we are actually working under a Swiss National Foundation Spark grant that was granted under my name to actually culture this small cat intestine organoids as in vitro toxoplasma gondii sexual state that hopefully we can screen candidate of vaccines that stops transfecting and kind of sexual stage proliferation of this toxoplasma gondii parasite from infecting human in the future. So let's see some of the interesting results for the next couple of years but now we are actually still ongoing doing the project in Zurich. So before I end my presentation, of course there's a lot of 3D cell culture model maybe you will be a bit more confused since I have already worked for so many different projects but the red line of having these 3D cell culture models of course there are advantages and disadvantages depends on what kind of applications we have to be always pragmatic and careful in choosing what kind of applications because having this kind of complex model also they have they have kind of more cost factors and also sometimes the imaging is so much more challenging in comparison to this 2D cell culture model we have to be always careful in determining which one that we have to adopt in the lab and maybe I also would like to introduce what are my current research focus now at AstraZeneca in the CVRM department cardiovascular, renal and metabolism disease I'm actually working now in high content and high throughput confocal imaging to screen compounds using different kind of cellular models depend on what kind of project I am supporting different kind of project across Sweden UK and also US so the idea is having so much more kind of high throughput format we can have the cell culture model in the lab and then we can have different kind of complexity and treat with different kind of compounds before going to the let's say lead compounds and then my interest is to do high content imaging analysis of different kind of cellular feature extraction from different kind of image using machine learning and also artificial artificial intelligence hopefully we can understand a lot of cellular features from different kind of cellular models with respect to what kind of compounds being studied and then hopefully we can minimize and de-risk a lot of compounds that are maybe not so good having the cellular response and then hopefully to reduce the cost of the drug discovery itself for the next maybe 10 or 15 years and before I end my presentation of course I would like to introduce what kind of research opportunities at AstraZeneca that we are actually offering I hopefully will recruit students for next year I am interested to recruit students for graduate program we have actually graduate program for both eight months project rotations or PSD program that are always open for collaboration with academic partners I'm happy to be a mentor normally the students that we recruited at AstraZeneca normally are very good students and in addition to this we have also a postdoc program at AstraZeneca normally for two to three years that I hopefully can also propose projects in the next few years to guide postdoc fellowship and I'm very happy to actually receive more Indonesian applicants because we don't really have a lot of Indonesian people at AstraZeneca but I believe we have a lot of Indonesian talents that are able to immerse in our kind of very strong scientific kind of research environment and there are different kind of research area that we are actually working at different three major sites of AstraZeneca in US, UK and in Sweden I am mainly involved in the cardiovascular and gastrointestinal or renal metabolism disease but of course there are also other research area and in which in this for example cardiovascular and metabolic disease there are also different kind kind of core areas of interest I'm more interested in physiology or cell biology and of course with the high content imaging that are supported by a lot of high content high throughput confocal microscopy that we have in the lab so I would like to conclude that there are a lot of advanced cell culture models of course in the world that already have revolutionized many aspects in biomedical research and in addition to this cell culture we have to get a very robust technique for example at one cell imaging or imaging modality to understand live imaging events and having this all integrated hopefully in the future we can address various research questions in the drug discovery so with this I would like also to thank all my collaborators beginning from I was being a PhD student and then also as a postdoc in Switzerland and both in Basel and in Zurich also my collaborator in Barcelona that we are actually working a lot with kidney models and hopefully also bridging to the clinical kind of settings and I thank you for your attention and basically these are some images from our beautiful city Gothenburg in Sweden in West Sweden now actually we have a very beautiful spring and hopefully summer so I would like to thank you and I welcome for questions for discussion thank you yeah okay yes ini lebih baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya saya yang ikut aja oke ya makasih Pak Bram pesan menarik ya ini dari rangkuman saya sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta mungkin saya coba satu persatunya pertama dari Puspita Anggrini Katili jadi bilang menyebutkan bahwa dia pengalaman S3 nya itu di menggunakan IPIC kolaborasi antar Leiden dengan Hamburg nah disana ditemukan bahwa Engineer Heart Issue atau EHT itu memberikan prediksi hasil lebih akurat untuk positif inotropic dibandingkan dengan platform monolayer dua dimensi apakah ini sudah siap digunakan untuk kegiatan industri ya untuk keperluan drug screening atau kalau belum yang perlu dipersiapkan apa sepanjang pengalaman Pak Bram sejujurnya untuk drug screening mungkin masih terlalu big step karena saya juga pernah mengerjakan engineered heart issue ini juga salah satu interesnya dan juga di AstraZeneca ada beberapa riset yang menggunakan model ini untuk screening mungkin masih ada semacam big gap karena pertama saya pernah memproduksi si EHT ini dengan mekanical electrostimulation exercise bisa dibilang prosesnya juga cukup lama untuk memproduksi mature tisu dan sampai sekarang sendiri menurut saya IPS direct cardio mindset ini masih belum ada titik terang untuk time intervalnya apa dan external faktornya apa yang harus di induce untuk mendapatkan mature tisu jadi sampai sekarang untuk drug screening mungkin dari pengalaman pribadi saya di AstraZeneca masih terbatas jadi memang masih dalam tahap 2D bahkan semi 2D bahkan simplified 2D mungkin spheroids model karena untuk engineer heart tissue ini masih terlalu kompleks dalam arah produksi juga dalam time frame dan juga dari maturation masih banyak hal yang perlu di eksplor lagi untuk maturation ini sendiri kalau mungkin dalam 5-10 tahun ke depan kita belum tahu ya dengan teknologi yang sekarang makin berkembang semoga itu menjawab dari rupus pita pertanyaan berikutnya saya nggak tahu nih mungkin kalau dari Pak Bram ada kenalan di Indonesia ada yang bertanya dimanakah kami bisa melakukan penelitian berbahan dasar jaringan placenta tali pusat atau air ketuban ini dari dokter Besari Adi Pramuno ingat saya saya pernah diskusi dengan beberapa saintis di FKUI dan mereka interested juga untuk mesen kymal stem cell mungkin atau del umbilical cord untuk ekstraksi dan juga untuk sel kultur karena kan ini juga masih cukup relevan untuk konteks di Indonesia untuk mesen kymal stem cell jadi mungkin bisa didiskusikan dengan beberapa saintis nggak membutuhkan banyak ini juga ya Pak Bram jadi lebih mudah karena menurut saya untuk IPS mungkin di Indonesia masih cukup baru dan juga regulasinya masih gray area dan bisa dibilang untuk IPS kalca juga sangat mahal termasuk reagennya dan kayak semacam proteinnya juga untuk coating ya oke terima kasih untuk selanjutnya dari Agung dokter Agung menanyakan mengenai live imaging menggunakan kalsium imaging apakah pernah menggunakan untuk mendeteksi kalium intramitrokondria atau ekstramitrokondria pada cardiac cell dan kendala-kendala apa yang sering terjadi dan perlu kita hindari apakah kondisi membran potensial itu berpengaruh membran potensial di mitrokondria berpengaruh saya rasa berpengaruh cuman fokus yang saya pernah kerjakan memang kalsium imaging lebih dibilang ke whole cell jadi lebih ke arah ke spheroidnya itu sendiri bukan ke single cell atau ke organelnya jadi terus terang untuk live imaging untuk organel masih cukup sulit saya juga mengerjakan itu di organel mitrokondria dan memang banyak challenge-nya jadi untuk sekarang mungkin masih belum terlalu robas terlalu istilahnya establish karena memang untuk spheroidnya sendiri kalau misalkan kita kultur kardiak spheroid spheroidnya ini sendiri sudah beating di istilahnya di whole spheroid dan untuk melihat di organelnya ini akan lebih challenging karena untuk kearah yang skala lebih kecil di istilahnya di dalam selnya di organel itu akan lebih challenging kecuali kalau untuk imaging di single cell dan ini bisa dibilang agak sedikit tricky karena mungkin responsnya di single cell dan di spheroid akan berbeda kalau untuk mitokondria sudah pernah melakukan mungkin dokter padram untuk mitokondria saya sedang mengerjakan tapi belum banyak result semoga menjawab selanjutnya ada pertanyaan dari adrian untuk pertanyaan sekarang apakah juga bekerja dengan human primary adiposide as well as primary muscle cells kalau primary adiposide saya tidak mengerjakan secara langsung tapi memang waktu di zurih kami mengekstraksi dari liposuction dari pasien untuk mendapatkan adipos derived mesenchymal stem cell dan kami memang mengekstrakt mesenchymal stem cell nya ini dari liposuction nya ini tapi bukan mengerjakan ke fat cell kalau untuk primary muscle cell kalau untuk human bisa dibilang hampir tidak mungkin jadi saya waktu pernah training di University of Bayern untuk patch clamp karena untuk patch clamp lebih gampang menggunakan primary muscle cell dan kami menggunakan dari mouse primary cardiomycite memang bentuknya agak sedikit berbeda dia lebih semacam longitudinal tapi cukup challenging karena patch clamp sendiri cukup sensitif dan si sel nya ini cukup sensitif jadi banyak challenge nya untuk mengerjakan bahkan untuk kalsium action potensial si patch clamp untuk primary muscle cells ini mungkin ini lebih tepatnya primary cardiomycite karena muscle cells dari muscle saya belum pernah kalau dibanding misalnya dari IP assist itu pengalaman bagaimana berbeda jauh tidak dibanding primary IPS cardiomycite direct itu masih seperti yang tadi saya kemukakan masih semacam lebih tricky jadi ada berbagai macam protokol mungkin saya pakai yang small molecules tapi ada juga yang pakai growth factors activin atau B27 dan sampai sekarang masih debatable metode yang mana yang lebih bagus dan juga ada beberapa kolega saya yang memang fokusnya ke cell terapi jadi memang sangat akan menggunakan cell yang punya senofri komponen jadi tergantung aplikasinya apa dan juga sampai sekarang si maturation stage masih jadi pertanyaan jadi masih banyak kendala yang perlu di istilahnya dilakukan untuk researchnya untuk memvalidasi bahwa itu memang benar-benar cell yang kita butuhkan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Galih Rici apakah Pak Bramasta pernah melakukan peset neuron cell engineering atau brain tissue engineering apakah bisa juga untuk mengetahui tingkat permeabilitas dari suatu calon obat melewati broadband barrier ke susunan salah pusat saya tidak mengerjakan ke neuro research tapi memang dulu pernah kolaborasi untuk MSC differentiation ke astrocyte atau ke glial cells tapi memang 3D cell culture ini juga sangat applicable untuk ke neuro atau brain research karena si blood brain barrier ini juga kan ada endothelial cell dan setahu saya ada beberapa research yang fokusnya ke nano shuttle atau meneliti bagaimana permeabilitas si endothelial cell superior ini untuk istilahnya karena yang setahu saya dia sangat dependent ke temperatur juga jadi cukup menarik untuk di eksplor dengan 3D cell culture mungkin cell syaraf itu salah satunya cukup unik ya selanjutnya ada pertanyaan ini mungkin pertanyaan teknis sekali pada cell kultur apakah penggunaan antibiotik dan mikotik itu merupakan keharusan dalam berapa artikel sebutkan dapat mengganggu diferensiasi cell bagaimana pendapat dari untuk setuju dengan ini karena selama saya kultur si IPS terus juga IPS differentiation ke kardiomycite kami tidak menggunakan antibiotik karena memang ada beberapa istilahnya kemungkinan secara faktual kalau antibiotik akan menghambat semacam diferensiasi atau juga sel behavior si stem jadi kami tidak menggunakan antibiotik tapi untuk sel lain saya selalu menggunakan antibiotik jadi memang tergantung dari sel apa dan untuk istilahnya mengganggu diferensiasi si sel mungkin ada betulnya karena memang saya tidak menggunakan ini untuk diferensiasi tapi sangat harus ditekankan kalau meskipun kami tidak menggunakan antibiotik kami harus juga mentes si mycoplasma karena mycoplasma ini sangat jadi biasanya kami melakukan periodik mycoplasma tes untuk PCR misalkan sangat tergantung operator juga ya kalau tidak hati-hati bisa saja malah membawa infeksi ke kulturnya pertanyaan yang sama juga pertanyaan dari Pak Adian mengenai untuk profiling sel itu berapa jumlah parameter yang harus diperiksa biasanya parameter apa ya saya kurang jelas untuk profiling sel jadi untuk menentukan apakah sel ini yang kita butuhkan misalnya dengan mungkin marker atau apa oke kami biasanya salah satunya dengan RT-PCR gene expression monitoring juga dengan Vax biasanya kami menganalisa apa selnya ini punya marker spesifik mungkin setelah diferensiasi atau sebelum jadi kami mengkontrol mungkin ke polyprotein marker di Vax itu sel sorter mungkin ada beberapa kayak semacam nanok atau SOX2 KLF4 dan juga untuk si kardium misalkan KTNN2 jadi tergantung selnya apa juga jadi biasanya kami harus mengkonfirm dari beberapa genes dari artificial dan juga surface marker di Vax cell analysis jadi mungkin kombinasi ya Pak tidak hanya dari ekspresi tentu lebih dari satu marker tapi juga mungkin termasuk salah satunya mikroskopi itu ya untuk imagingnya oke sementara dari yang ini ada satu ini ini pertanyaan yang mungkin cita-cita ke masa depan dari pengalaman riset Bapak sejauh ini riset mana yang paling menjanjikan untuk dikembangkan ke tahap produksi industri obat kekaya kalaya umum mungkin yang sangat menjanjikan kalau menurut opini saya sendiri yang kehalayak umum itu adalah mungkin untuk konteks Indonesia mungkin ke arah penyakit yang banyak di negara berkembang contohnya toksoplasma jadi mudah-mudahan riset saya yang masih sekarang berjalan di Zuri akan ada impaknya ke depan karena kami sangat istilahnya positif untuk mengembangkan misalkan karena untuk dibandingkan dengan sel manusia sel kucing ini bisa dibilang lebih tidak sekompleks manusia dalam arti kata source-nya jadi kami punya source dari kedokteran hewan dan juga impaknya ini kan toksoplasma ini sangat banyak di negara berkembang di Amerika Latin atau di Indonesia jadi mudah-mudahan kalau dengan metode 3D sel kami bisa men-screen kandidat vaksin untuk sitokso ini sangat applicable karena untuk riset yang saya kerjakan di Sweden sendiri untuk misalkan ke arah kardiofaskular bisa dibilang itu jangkanya cukup panjang mungkin 15 tahun ke depan jadi efeknya akan tidak secepat yang sitokso plasma itu sitokso plasma di Indonesia cukup banyak dan pengalaman sekarang klinisnya sangat bervariasi jadi kadang-kadang punya banyak strain juga pertanyaan berikutnya ini apakah memungkinkan untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik yang berbeda dari jaringan-jaringan di jantung dari beberapa penyakit-penyakit jantung genetik dan apakah memungkinkan itu dikembangkan untuk etnis-etnis yang berbeda sehingga kan jadi mungkin untuk hasil riset kami di 2020 ini kan fokusnya ke hypertrophic kardiomyofitis jadi memang kami fokusnya hanya ke mutasi di MYH7 genes dan juga fokus kami ini adalah mendapatkan dari IPS bank di Inggris yang hanya karena IPS bank di Inggris gini mereka akan mendeklarasi rasnya jadi kami memang hanya fokus ke white European Caucasian jadi mungkin sangat menarik sekali kalau misalkan ada studi yang rasnya berbeda karena mereka punya complete cell bank dan juga mutasi yang berbeda karena hypertrophic kardiomyofitis juga mutasinya berbeda-beda tidak hanya MYH7 jadi tergantung dari variansi mutasinya ini jadi sangat bisa dibilang sangat aplikabel sekali untuk dieksplorasi dan apakah memungkinkan untuk mencoba obat-obatan baru misalnya untuk aritmogenisitinya jadi melihat aritmia bisa juga mungkin karena kami juga tahun 2020 sangat terbatas dengan resource dari kompaun jadi ini sangat aplikabel sekali untuk meneliti kalau misalkan kita bisa mendevelop 3D cell culture yang aplikabel atau representatif dari sesuatu disease yang mungkin mutasinya berbeda dan juga mengadminister obat tertentu dan melihat efeknya dari mungkin dari kontraktilitinya atau dari kalsium aktivitinya oke ya tanya berikutnya dari Alfie Yanti sejauh mana aplikasi 3D culture ini untuk riset di bidang kanker hati kalau secara kanker menurut saya jauh akan mungkin karena saya tidak bekerja di onkologi tapi 3D cell culture ini sebenarnya awal mulanya itu dari cancer studies secara general dari onkologi karena waktu itu Profesor Terminabysel yang mendevelop sebenarnya ide dari 3D cell culture beliau menganalisa dari memory gland cell culture dari kanker payudara dia meneliti bagaimana sih kalau malignan dan benign si memory cancer cell ini di kultur di 3D dan memang si cancer cell yang malignan ini akan sangat bisa dibilang migrasinya itu lebih lebih kuat lagi dibandingkan yang benign di 3D cell culture tapi kalau di 2D dia tidak terlihat perbedaannya jadi untuk onkologi ini bisa dibilang lebih general justru dan mungkin kalau di browse di google 3D cell culture cancer akan sudah lebih established dibandingkan organ yang lain sangat penarik ya karena lingkungan dari selnya tumbuh itu nyata bisa mempengaruhi apakah dia menjadi yang ganas perkembangan lebih baik atau tidak kemudian ada pertanyaan lagi saya tidak tahu apakah mungkin Pak Abram punya pengalaman terkait dengan covid-19 dilaporkan genom virus SARS-2 itu bergabung dengan genom HOS mohon pencerahannya saya tidak tahu mungkin Pak Abram terus terang saya tidak bisa komen tentang covid-19 dan juga saya tidak ada background untuk field ini ya tanyaan selanjutnya dari Rosa Silvia apakah kultur tiga dimensi ini bisa diaplikasikan pada kultur embryo pasti sebenarnya dulu sebelum saya dapat posisi di AstraZeneca saya juga ada beberapa diskusi dengan beberapa profesor juga di Leiden University karena memang di Leiden sendiri di Belanda ada interes untuk mungkin sudah dikerjakan sekarang untuk ke embryo model human embryo dengan micro fluidik atau dengan 3D sel culture tapi memang interesnya karena kalau di Eropa sendiri embryo ini semacam sangat tricky asalkan tidak di fertilize bisa dikerjakan jadi salah satu interesnya saya lupa nama profesornya memang sudah ada riset ke arah embryo jadi mungkin lebih ke arah interes ke disease yang mungkin di embryonic jadi untuk istilahnya menggunakan 3D cell culture untuk miniaturize dari embryo ini pada diversiasi awal kehidupan mungkin ya ini ada satu lagi dari Bupu Spita lagi untuk high content imaging dan analisis apakah ada rekomendasi selain operetta karena harganya sangat mahal dan di Indonesia belum ada ini sangat tricky juga karena terus terang saya pakai Yokogawa jadi Yokogawa memang cukup lebih mahal dari operetta untuk high content imaging mungkin agak sedikit tricky dalam arti cost karena confocal imaging itu yang high throughput high content pasti akan mahal karena robot high speed nya itu jadi memang kalau untuk sarjian mungkin belum ada yang lebih murah dari operetta setahu saya jadi mungkin lebih mudahnya ya dengan live confocal imaging mungkin pakai Leica atau Zai system tapi lebih ke arah tidak high throughput jadi lebih ke arah mungkin point based scanning jadi dia akan men-scan point tertentu atau well placed based karena dia lebih ke istilahnya less throughput ya kalau misalkan operetta kan dia memang spesifik ke high content yang cukup deep imaging oke ya sementara mungkin peranyaan dari saya Pak kalau dengan menggunakan high throughput ini bagaimana menghadapi variasinya karena saya pernah kultur dengan membuat speroid juga dari IPSC ESC nah problemnya itu adalah variasi antar well bahkan dalam satu well itu ukuran speroidnya bisa berbeda-beda nah kalau dengan menggunakan mesin kita targetnya sama itu bagaimana mengatasi itu mungkin ini related ke seedingnya juga jadi kami berusaha untuk kalau 384 well plate kita selalu tidak pakai manual untuk seeding karena manual handling juga kadang ada error jadi kami pakai yang namanya liquid drops jadi semacam 8 multi well plate tapi dia otomatis jadi lebih ke machine dan ini bisa mengurangi dari well variation atau yang saya kerjakan dulu pakai biomek dia sangat high throughput karena dia pakai langsung ke 384 well plate tips jadi tipsnya semuanya langsung masuk jadi sangat meminimalisasi human error terima kira-tere kira-kira diskusi misalkan ada memang tendensi di Indonesia banyak herbal drugs herbal medicine yang di Europe misalkan kami tidak banyak mengerjakan herbal kami lebih ke arah sintetik drugs jadi menurut saya sangat applicable sendiri apabila ada interes ke mungkin tradisal culture untuk safety ke arah herbal drugs jadi lebih ke arah yang tidak 2D gitu jadi memang karena herbal drug kan masih dibilang kearifan nusantara tapi belum banyak tereksplorasi atau belum banyak library nya jadi dengan 3D sel culture mudah-mudahan mungkin kita bisa lebih mengerti ke aktif komponennya atau mungkin ke efek dari si herbal komponennya ini ke behavior ke sel di 3D mungkin di patosite atau sel yang lain untuk Indonesia visibilitasnya gimana Pak Bram penghalamannya mungkin selama ini untuk 3D sel kultur mungkin untuk 3D sel kultur yang ke arah high throughput mungkin masih berat tapi 3D sel culture kan misalkan spheroid model ini sangat mudah sebenarnya untuk di kultur ke menggunakan hal yang bisa dibilang teknologi yang bisa dibilang primitif karena spheroid model ini kan bisa diproduksi dengan hanging drop yang istilahnya mendrop liquid terus di flip ini yang paling mudahnya jadi mungkin ke arah massive production jadi bukan yang robots atau ke yang mungkin 384 lebih ke arah yang si drop light base dan itu bisa dibilang cukup mudah untuk diproduksi dengan hal-hal yang tersedia ya oke ini kita masih ada waktu 15 menit mungkin kalau ada participant yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand atau menyampaikan pendapatnya saya boleh bertanya dokter Ferdi silahkan dokter Nani ya menyambung pertanyaan saya yang tadi Pak Bram terima kasih jawabannya yang tentang bisakah kita berdevelop different types of cardiac tissue ya sebenarnya saya juga ada kepikiran untuk melakukan hal tersebut karena kan respon dari drug safety itu toksisitas ke jantung itu jadi concern utama terutama obat-obat cancer yang baru ya nah kalau dengan untuk perbedaan etnis itu kira-kira caranya seperti apa ya Pak Bram karena saya nggak kepikiran kalau kita periksa misalnya kalau periksa dari apa ya istilahnya ya kalau sekedar periksa DNA mungkin ambil darah bisa tapi kalau develop dari etnis yang berbeda kita nggak tahu bedanya dimana ya di etnis kemudian bagaimana kita mendevelop 3D cell cancer dari kardium masyad itu saya belum kepikiran mungkin Pak kurang tahu untuk regulasi etik di Indonesia tapi kalau untuk di Youtube sendiri biasanya kami istilahnya menghasilkan resource untuk IPS dari biasanya kemungkinan dari darah jadi dari peripheral blood mononuclear cell jadi dari darah kemudian di purifikasi ke PBMC dan CPBMC ini di reprogram ke IPS jadi untuk reprogramming kit sudah banyak jadi mungkin ini yang lebih visiblenya jadi mempunyai semacam istilahnya mungkin pasien ini punya mutasi di gen tertentu terus diderive IPS-nya IPS-nya ke kardium masyad betul juga ya terima kasih pencerahannya terima kasih Pak Bramasta oke ya silahkan kalau mungkin ada peserta silahkan Bu Puspita Anggrani ya sebelumnya terima kasih Pak Bramasta jadi perkenalkan saya dari Fakultas Kedokteran UI ini kami ada rencana untuk develop sel punca perhubatan terinduksi asal dari pasien bayi dan anak di RSAB untuk kardium epati nah ini kan karena memang kendalanya kan fasilitas di Indonesia masih terbatas sangat terbatas sekali ya nah ini kami rencananya untuk penelitian awalnya memang jadinya untuk lebih kepada analisis dari struktural contohnya dengan dengan pewarnaan dengan alpha art ini dan kemudian untuk fungsionalnya karena memang terbatas jadinya kami mungkin lebih ke video kontraktilitas namun untuk keperluan publikasi mengingat dengan publikasi internasional yang sudah memakai atal yang canggih ini apakah Pak Bramas ada rekomendasi maksudnya dengan kondisi keterbatasan ini apa yang dapat kami lakukan supaya setidaknya bisa publish paling tidak jurnal Asia atau bagaimana gitu terima kasih jadi ini untuk misalkan IPS dari pasien terus didiferensiasi ke kardium i-side iya Pak kalau menurut saya mungkin untuk imaging kan memang untuk misalkan konfokal agak sedikit tricky karena untuk beberapa jurnal karena juga saya juga editor di MDPI bioengineering jadi memang biasanya ini sudah jadi standar tapi langkah baiknya kalau ada konfokal yang mungkin tidak yang terlalu sophisticated tidak harus yang high throughput tapi mungkin alpha-actinin misalkan tapi mungkin yang bisa mensuplemen untuk konten dari jurnalnya ini adalah respons ke drug treatment biasanya jadi misalkan si physiological control atau pathological apa ada respons dari kompaun treatment yang berbeda dengan kompaun yang mungkin sudah dipublish atau kompaun yang sudah ada di Sigma Aldri jadi mungkin ini bisa istilahnya membuat papernya lebih ke high impact atau lebih kontennya jauh lebih menarik karena kan dari komunitas mungkin dari arah pharmaceutical industry akan terlihat kalau emang punya drug response kami memang ada rencana untuk treatment dengan beta agonis dan beta blocker tapi itu karena alat untuk menangkap kontraktilitasnya itu yang masih kami perlu pikirkan oke ya memang untuk kontraktilitas memang perlu mikroskop yang bisa dibilang punya kapabilitas ke high frame rate per second jadi kalau bisa ada yang lebih dari 60 atau 100 frame rate jadi untuk menganalisa tapi mungkin kalau misalkan ada pun harus punya kapabilitas untuk mengekstraksi datanya tapi biasanya ini diperlukan mungkin data analisis atau ke matlab untuk video rendering atau video isilahnya plotting untuk patternnya itu ya baik terima kasih banyak atas jawabannya Pak mungkin ini lainnya bisa kesedihasama kali Bu Muspita dengan universitas lain yang memiliki fasilitasi itu kan lumayan di luar negeri terutama kata-kata batasan di Indonesia oke ya sepertinya sudah tidak ada yang pertanya lagi juga kita sudah menjawab semua yang ada di chat mungkin ini apa namanya di akhir ini ada yang mau disampaikan gak Pak Bram ke akhir dari diaspora untuk Indonesia khususnya penelitian di Indonesia itu bagaimana yang bisa kita kembangkan kita mengejar kata tinggal sedikit dibanding negara-negara lain yang di luar mungkin bagaimana ya kalau publikasi ya sebenarnya untuk mendrive ke publikasi ini kalau menurut saya itu dari semacam keterbiasaan jadi mungkin dengan biasa untuk membaca paper menganalisa paper jadi kita akan terbiasa dengan jurnal yang kita baca dan kalau bisa saya sarankan baca jurnal yang sudah establis atau jurnal yang minimum Q1 karena untuk mungkin 3D culture atau bahkan untuk hard jurnal sudah banyak yang sangat tinggi tapi dengan keterbiasaan kita baca jurnal yang kualitas kita akan terbiasa dengan idenya jadi akan terbiasa apa gap-nya yang mungkin masih missing dan juga bisa dikorelasi dengan konteks di Indonesia yang mungkin ini sangat relevan untuk di eksplor begitu jadi untuk menjadikan istilahnya produktif di sains menurut saya membaca paper sudah harus jadi rutinitas terima kasih Pak Bram mungkin bisa kita simpulkan sekelas bahwa sebenarnya sel kultur itu sangat luas mulai dari yang sederhana dan sampai yang di jelaskan oleh Pak Bram dengan berbagai kemajuannya namun bukan berarti bahwa kita tetap tidak bisa manfaatkan dengan keterbatasan yang ada khususnya di Indonesia dan masih banyak yang bisa kita kebangkan di Indonesia di sini tapi ya itu perlu membiasakan diri salah satunya dengan banyak membaca sehingga bisa muncul ide-ide yang kadang-kadang tidak membutuhkan teknologi yang cukup kagih tapi itu sangat menjual dan novel untuk bisa dipublikasikan oke terima kasih kepada Pak Bram selanjutnya saya kembalikan kepada MC Dr. Nani silahkan terima kasih Pak Ferdi terima kasih Pak Bram Masa Nugraha presentasinya yang sangat menarik dan saya lihat cukup antusias ini para peserta ada banyak pertanyaan dan gajang sampai akhir acara terima kasih juga pada semua peserta yang sudah aktif bergabung di sini karena waktu yang juga sudah mendekati batas waktu mungkin kita akan segera akhiri acara ini sebelumnya mungkin kita kenang-kenangan dulu bagi yang masih ada di sini bagaimana kalau kita open camp sebentar untuk kita bisa screenshot bersama silahkan silahkan open camp dari host mas bisa dibantu untuk screen capture nya mungkin bisa untuk yang video bisa di on-card dulu oke oke kita mulai untuk yang slide pertama satu enggak satu dua tiga oke kita ulangi lagi satu dua tiga oke yang slide kedua mungkin bisa di on-card ya untuk videonya sudah ini masih banyak yang off untuk videonya ini gimana sudah ya oke kita mulai satu dua tiga oke satu lagi satu dua tiga untuk slide ketiga satu dua tiga oke satu lagi satu dua baik terima kasih sudah monggo kembali ke dokter Nani terima kasih masari sekalian bapak dan ibu sekalian kami menginformasikan untuk acara virtual public lecture yang akan datang mungkin bisa di-share nah silahkan ditunggu ini untuk yang akan datang kita akan punya rosa tamu onara sumber Pak Bben Benyamin PhD dari University Australia Australia bila sudah konfirm nanti akan di-share jadi bisa ditunggu jadi nantikan nanti untuk virtual public lecture demikian terima kasih atas perhatian dan atensi partisipasinya pada acara kali ini kami ucapkan terima kasih pada dari MRPTNI kemudian dari Ikatan Ilmu Indonesia Internasional dan juga dari KBRI Washington DC terima kasih pada koordinator untuk program P2P Health Science Cluster dan terutama kami sangat apresiat pada Dr. Bramastan Terima kasih Pak Bram Terima kasih Pak Ferdi Terima kasih Terima kasih Dr. Yodi Prof. Rizanda Terima kasih Pak Bram Selamat ya Pak Bram Terima kasih Selamat buat FKU Terima kasih semuanya Mohon maaf sekalian ada yang kurang berkenan Nona FROG Mancari Mancari